Malam akhir pekan, antrian kendaraan menuju kawasan wisata puncak terus mengular panjang. Tidak terpantau operasi ganjil genap sendorah oleh outlet polisi lalu lintas, wisatawan dengan lalu lintas ini bisa melintas ke jalur puncak. Meski padatnya arus kendaraan tidak seperti pada Sabtu pagi, tetap saja volume arus lalu lintas menuju kawasan wisata puncak, Kabupaten Bogor, pada Sabtu malam ini terpantau terus mengalami peningkatan. Akibatnya laju kendaraan pun melambat. Kepadatan terjadi terutama di beberapa simpul kemacetan seperti di Megabendung dan juga persimpangan pasar Cisarua. Ya, kendaraan roda 4 dan roda 2 terlihat terus beriringan menuju puncak. Perkayasa lalu lintas oleh kepolisian berupa ganjil genap dan one-way sejak Sabtu pagi ternyata tak banyak berpengaruh. Sebab pada Sabtu malam tak ada operasi ganjil genap dengan demikian, pengendara bisa melintas dengan leluasa. Dan seperti apa situasi menuju ke kawasan wisata puncak pada pagi ini, Saudara? Ya, sudah ada rekan kita Cira Caniago di kawasan Gadok, Kabupaten Bogor. Cira, selamat pagi. Silahkan dengan laporan Anda. Selamat pagi, David, Cia dan juga Saudara. Saat ini situasi di Simpang Gadok, Puncak, Jawa Barat tampak masih ramai lancar oleh kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju kawasan puncak. Dari pantauan kami dari tadi pagi memang kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, lalu ada minibus dan juga kendaraan dengan bawaan berat yang didominasi oleh pelat Jakarta yakni B. Dan nantinya, mengingat saat ini merupakan tanggal merah dan juga libur sekolah, Polres dari Bogor akan menerapkan aturan genjil genap di Simpang Gadok ini dan 7 titik kawasan lainnya yakni di Post Checkpoint Pasar Angin, Rainbow Hills, Penutupan Aorus Bendungan, Ghetto Ciawi, Cibanon, Sentul Utara, dan Post Checkpoint Belanova. Ya, dimana guna untuk mengurangi volume kendaraan ataupun animo kendaraan yang semakin meningkat nanti siang. Mengingat saat ini karena lagi libur sekolah, banyak nanti dari warga DKI Jakarta sekitar yang akan melakukan wisata ke kawasan puncak. Namun jika memang aturan genjil genap ini tidak berlangsung dengan optimal, nanti Polres Bogor dan Satwa PP akan menerapkan aturan one way yang nanti akan direncanakan pada pukul 8 pagi nanti hingga siang dari kawasan DKI Jakarta menuju puncak. Dan nanti untuk dari kawasan puncak menuju Jakarta, aturan one way ini akan berlangsung dari pukul 1 siang waktu Indonesia Barat hingga sore. Nah, jika nanti didapati oleh Satwa PP ataupun Polres Bogor, jika didapati ada kendaraan yang melanggar aturan genjil genap pada hari ini, nanti akan diberikan sanksi berupa teguran lisan dan juga nanti akan diputar balikan. Nah, di tempat saya melaporkan saat ini di Simpang Gadok, ini merupakan salah satu tempat titik nanti akan diberlakukan aturan genjil genap dan juga one way. Nah, di belakang saya ini merupakan ada dua jalur, yang dimana di jalur paling kiri saya ini merupakan jalur nanti dimana Satwa PP ataupun Polres Bogor akan memutar balikan kendaraan yang memang tidak sesuai dengan aturan hari ini, yang dimana hari ini merupakan tanggal genap, maka kendaraan dengan empat nomor genjil akan diputar balikan dari arah mereka datang. Sementara demikian, David dan juga Cia kembali ke studio. Terima kasih Cira atas laporan dan selamat kembali bertugas.